Katanya dikasih mengharapnya perusahaan. Itu perusahaan apa tuh kalau boleh tahu? Media sih, kayak fotografi gitu berarti. Isi bu biasa shooting, terus sekarang kan udah berkeluarga jadi ngurusin suami, terus ngurusin perusahaan. Tapi masih syuting-syuting masih diizinkin suami? Masih, masih. Oh masih boleh ya? Terus pengen tahu tuh aku ceritain awal kenal suami tuh gimana sih Kak? Awal kenal suami tuh pas Mia lagi off air, lagi kerja, ketemu tahun 2023, kayaknya 2022, akhir. Udah dari situ sering dipanggil off air, sering ketemu. Oh dari situ kenalnya. Terus deketnya tuh gimana Kak? Deketnya juga nggak tahu ya, pas kapan deket bangetnya cuma kayaknya 3 bulan sebelum lamaran ya. Bulan Juli berarti Mei, bulan April berarti. Berarti prosesnya cukup? Iya bener. Terus kan Kak udah sempet bikin heboh tuh di lamarannya, katanya uang panainya 1,5 itu gimana ceritanya Kak? Kalau di adat bukis kan ada uang panain gitu kan, uang panain itu tuh pihak si perempuannya tuh nggak boleh minta berapa pun gitu kan. Jadi itu emang pure dari pihak laki-lakinya, jadi berapa pun yang dikasih kita terima. Terus kaget nggak sih sama nominalnya Kak? Gimana ya? Iya gitu lah. Iya Kali sempet nggak nyangka, oh segini gitu nggak expect kalau segini, apalagi kan tanpa diminta gitu kan. Jawaban dari doa-doa Kali. Kan Nia pernah doa apa emang? Jadi sebenarnya Nia tuh nggak pernah nargetin buat nikah cepet. Maunya tuh nikah umur 28 tahun. Terus Nia bilang kalau jodohnya udah dekat Nia mau kayak gini, 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 gini. Jadi Nia sebutin tuh detail-detail sedetail-detailnya dan Alhamdulillah sama Allah dikasih. Detailnya gimana tuh Kak doanya? Harus yang kaya raya? Harus yang mapan. Mapan tuh yang bisa udah bertanggung jawab sama diri sendiri. Enggak minta uang dari orang tuanya lagi kayak gitu. Terus tadi juga di bahas di Rumbi kan katanya dikasih mengharap perusahaan. Itu perusahaan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Media sih kayak fotografi, videografi. Kalau misalnya ada temen yang mau photoshoot. Kita ada, videonya ada. Dokumentasi gitu. Nah kan Kak Menteri kan mengawali karir di dunia tersebaran. Kayaknya ini. Karena itu agak bingung gak sih untuk adaptasinya? Sebenarnya Nia lebih suka di belakang layar. Lebih suka di belakang layar. Terus Mas tuh ngasih perusahaan sesuai dengan prodinya di kampus. Jadi untuk pindah kesana gak terlalu yang shock, yang kaget gimana juga. Karena di kampus udah sering dilakuin. Di kampus udah sering praktek. Jadi pas udah ada, ngerjainnya alhamdulillah udah bisa. Kepikiran buat fokus ke bisnis itu gak sih? Jadi ninggalin nyanyi? Buat ninggalin nyanyi juga sih. Enggak ya karena emang hobi juga kan dari ini. Kalau ada off-air diambil. Kalau gak ada juga gak nyari. Sejalannya aja. Tapi suami sama sekali gak ngelarang untuk kegiatan kamu nyanyi off-air? Atau ada batasan untuk keluar konta atau mana yang mungkin gak boleh? Alhamdulillah enggak sih. Malahan kan Nia bilang, Mas kan ini sebulan setelah nikah aku gak ngambil kerjaan dulu ya. Kayak gitu. Dia malah kayak, kenapa kamu gini-gini? Karena apapun yang Nia suka, alhamdulillah suami suami. Kalau dari perusahaan itu gimana? Ada omongan dulu sih sebelumnya? Tiba-tiba ngasih, saya ngasih mahar kamu ini ya gitu. Iya, tiba-tiba pas malam itu aja. Cuman tuh Mas emang nanya. Kayak podcastnya Kak Rara kan aku yang kerjain gitu-gitu. Terus udah sering bikin short movie juga. Nah Mas tuh nanya kayak, ini gimana arahnya? Arahnya yang kamu kerjain itu apa? Terus nih jelasin. Gini Mas, gini-gini gini. Nyangka gak sih Kak ternyata udah dipersiapkan kayak gitu? Engga. Engga nyangka. Terus sempet aku baca nih ada yang ngebanding-bandingin uang panahnya nih sama seseorang juga. Akhirnya itu gimana komennya Kak Ani? Gak perlu ditanggepin sih soalnya aku sama putrinya aja akur-akur aja gitu loh. Iya itu kan cuman gorengan-gorengan netizen aja. Dan emang kita kan gak bisa ngelarang orang buat pendapat gimana gitu. Jadi ya, kita liat-liatin aja sambil kayak gitu. Liat ini putih, liat ini gitu. Jadi netizen aja ya. Ada teman-teman? Ngomongan diri gimana? Udah mau menangga tapi gak mau berburu-buru juga. Tapi santai aja gitu? Iya santai aja sedikasinya aja. Tadi tadi ada fokusin buat momentum dulu atau nyatai gimana? Kita sebelum kita udah sepakat ngumpul sih sedikasinya aja. Kita juga gak mau kaget gak mau. Karena belum tentu juga kita gak kaget kan. Belum tentu Allah juga mau kasih kan. Itu kan titipan kan. Jadi yaudah sejalannya aja umur kita juga masih mudah-mudahan. Tapi kita udah setahun belum pas. Apa karena mungkin kamu lagi titik kerjaan? Jadi kan baru digasih di kerjaan baru. Terus kamu juga ngejap karena itu. Jadi pemikiran yang santai aja. Terus gimana? Masih mau pengen kerjaan juga. Maksudnya tuh yang kayak gimana sih? Oh Mia mikrin pengen Mia punya anak. Pas udah ada rumah sendiri di sana. Udah nyaman baru mau punya anak. Namun belum ada? Udah tiba-tiba tinggal Mas? Mas udah punya. Cuman yang dibuat dibangun sendiri gitu loh. Iya. Targetnya tuh gimana sih kamu? Memang harus kerja buatnya? Tapi gak setidaknya tuh seperti apa? Tulus kamu sekarang? Kalau Mia sendiri kan udah punya. Alhamdulillah udah beli rumah sendiri. Cuman kan pengennya ngebangun rumah bareng suami gitu. Kalau ngebangun rumah kan kita bisa bebas ya desainnya gimana gitu-gitu kan? Nanti kalau udah nyaman tempatnya biar anaknya juga nyaman di rumah. Baru kayak gitu. Kalau next time mungkin banyak kegiatan. Ngebangunnya bukan dia. Jadi kayak misalkan, Ngebangunnya juga akan nyanyinya. Atau dipilih saja. Atau dipilih saja. Atau dipilih satu. Di situasikan dalam sebuah pilihan gitu. Gak bisa milih sih. Waktu yang sama misalkan. Ada di situasi yang seperti itu. Eh gak tau deh. Gak bisa milih apa? Kebayangan seperti itu gak arti perjuangan kamu untuk jadi seorang penyanyi kan. Dari awalnya mungkin seperti apa. Cuman Nia kan emang bukan penyanyi kayak temen-temen kan. Bukan penyanyi yang kayak gini dari panggung ke panggung. Dari kecil kan enggak. Jadi ngerasain nyanyi di depan banyak orang tuh pas kompetisi itu. Ternyata semenyenangkan itu loh. Terus sering alhamdulillah sering off air. Jadi kayak oh seru juga ya ternyata. Kan orang kadang-kadang tuh gak mau ketemu banyak orang. Karena energinya habis kan. Nah kalau di atas panggung tuh malah kita energinya langsung bagus banget gitu loh kayaknya. Jadi gak bisa milih walaupun misalnya ada kerjaan nyanyi. Dan kerjaan perusahaan. Oh ngebagi waktu aja. Jadi nyayang-nyayang mas yang kerjain perusahaan. Kan mas gak bisa nyanyi. Tapi kadang sudah kangen sih dengan masa-masa. Pada saat tadi kamu bilang gitu. Setiap penontonnya maklum kamu kan. Kamu banyak banget. Pada saat itu kamu kadang rasakan lebih terus-terus sana. Jadi jawabnya ya terus-terus. Kalau kompetisi gak kangen. Soalnya stress. Stress. Cuman kalau off air kangen. Soalnya kan seru aja keluar kota. Terus kan dia juga anaknya bolang banget kan. Terus kan suka yang menjelajah-menjelajah gitu. Jadi kalau ada off air keluar kota jauh. Uangnya suka banget. Uangnya sendiri gimana? Sekarang kamu. Uangnya. 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 Alhamdulillah. Kalau mama-bapakku selalu bangga sama aku ya. Karena aku kan ngerantau dari kecil. Terus sekolah juga pindah-pindah. Iya. Jadi dari kecil tuh udah sering ngerantau. Jadi pas SMK di Kalimantan Timur. Alhamdulillah ini kan keterima. Namanya itu nomor satu. Pas penerimaan itunya. Nah dari situ tuh Nia bisa ngerasain. Oh ternyata gini ya rasanya kalau nyenangin orang tua. Oh gini ya yang kita dapat dari orang tua kalau kita nyenangin orang tua. Sudah dari SMP. Sudah dari sekolah dasar. Pindah-pindah sih. Pindah-pindah. Itu gimana semuanya ceritanya perjuangan kayak. Akhirnya pindah-pindah. Akhirnya pindah-pindah. Akhirnya ketajangnya. SMP itu bolak-balik orang tua sama nenek. Terus SMK tuh di SMK kelas 1 di Kalimantan Timur. Karena Nia ngeliat peluang disana kayaknya oke deh kalau dia sekolah disana. Jadi kesana. Terus kelas 2 tuh Nia balik ke Sulawesi lagi. Tapi di Makassar sekolahnya. Di Makassar abis itu di Makassar Nia pindah lagi. Ke Wajo. Jauh-jauh juga ya. Iya jadi sering pindah. Sendiri. Mamah papa gak ikut di rumah. Berarti tinggal sama siapa pada saat? Lagi ya. Sama keluarga. Sama saudara-saudara. Oh sama saudara-saudara. Banyak. Dan kuliah apa gimana? Sekarang lagi kuliah sendiri. Kamu melanjutkan. Kalo kemarin sempet gitu ya? Yang pas kompetisi sempet berikutnya. Pas kompetisi masih kelas 3 SMA. Masuk kelas 3? Jadi melanjutkan. Berarti kamu emang tipe yang utama kandidat juga. Bener. Karena ada beberapa ya maksudnya. Bener. Karena kakak aku kan dokter. Jadi dia dari kecil tuh dia siswa terus. Nah papa tuh kadang kayak. Duh dia tuh kakakamu kayak gitu. Kami beribadinya nggak mantap tangga. Tapi kakak sendiri. Kalo kamu beasiswa dari kecil. Jadi dari situ Niel ngejar sekolah. Terpasti nggak sih? Buat jadi kayak gitu. Ngelulus pendidikan juga kamu? Iya. Pengen banget. Walaupun di posisi kamu yang sekarang. Yang maksud kamu udah punya. Napa udah udah bekerjaan dan segala macem. Itu mungkin alasanmu. Selain itu ada lagi. Selain mungkin dari. Tuntutan orang tua dan apa gitu. Atau kalau kamu suka juga pendidikan. Iya suka juga. Karena menurutku juga pendidikan penting ya. Se-gimanapun hebatnya kita. Tapi kalo kita nggak berpendidikan kan. Tidak ada ada kelasnya. Beli di sini? Beli di Jakarta? Di Jakarta. Ambil S1 atau mau lanjutkan? Iya. Karena ini banyak nih yang sampai S2. Melanjutin lagi kan. Banyak kan temen-temen juga kan. Jadi mau ngejar sampai situ nggak sih? Aku S1 selesai dulu aja. Ini kan disebutnya suami tuh kayak keluarga suatan ya. Apa sih yang berubah Kak? Semenjak nikah sama sebelum menikah? Nggak ada sih yang berubah sama lain. Atau mungkin dari segi keluarganya seperti apa gitu. Mungkin yang berubah karena udah ada dua keluarga yang sayang sama dunia. Itu aja sih. Tapi dari kehidupan atau dari tata karma gitu-gitu. Ada perbedaan nggak sih? Apalagi kan pengusaha gitu beda gitu. Nggak nganya kan yang rantau yang tadi saya ceritakan gitu. Karena keluarga emas juga ngerantau. Mereka orang Sulawesi juga cuma ngerantau di Kalimantan. Sama aja sih. Karena kita juga satu buku kan. Jadi budayanya sama. Jadi nggak ada yang tiba. Ada perbedaan kayak privilege sendiri nggak sih? Jika memang kamu punya seorang pengusaha? Nggak ada sih. Makasih Kania. Makasih. nej착. lahExec, makasih Kania. Terima kasih.